Nah mungkin karena adanya mitos tersebut yang sudah dipercayai turun-temurun dari nenek moyang sampai sekarang Hai ketemu lagi dengan aku disini Rizwab Lokas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan masih semangat, masih dalam keadaan sehat dan tentunya selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa Amin Di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai saja Karena disini saya tidak membahas sebuah konten saya Cuma disini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh Teh Nui Channel Jadi inti pertanyaan ini kenapa sih banyak orang yang takut dengan cicak Bahkan dia sendiri atau Teh Nui sendiri ya takut banget dengan cicak Oke disini aku akan berusaha untuk menjelaskannya semampu saya Yang akan saya kaitkan dari pertanyaan yang diberikan Teh Nui dengan jawaban saya Jadi mudah-mudahan nanti bisa diterima dan dimengerti ya Sekarang yang pertama yang akan aku bahas yaitu tentang trauma dulu Karena ketika aku baca-baca disana Teh Nui itu mengalami sebuah trauma 10 tahun yang lalu ketika dia lagi tidur terus ada cicak jatuh ke tubuhnya Jadi karena traumanya itu dia sampai gak matiin lampu ketika dia tidur Karena takut ada cicak lagi mungkin ya yang jatuh ke tubuhnya Nah disini saya akan membahas dulu tentang apa itu trauma Samakah dengan fobia atau tidak Trauma Trauma adalah suatu respon emosional terhadap suatu peristiwa-peristiwa Atau kejadian-kejadian yang menakutkan Seperti misalnya kekerasan, kecelakaan, terus misalnya bencana alam Dan biasanya kondisi ini dialami tepat setelah kejadian Trauma ini menimbulkan efek dan reaksi jangka panjang Misalnya emosi yang tidak stabil Marah-marah, sensitif Dan selalu mengingat masa lalunya yang menakutkan Gejala fisiknya biasanya itu pusing dan mual Dan biasanya orang-orang yang mengalami trauma itu Gak jarang dia itu mengalami sebuah kesulitan Untuk kembali hidup normal seperti sedia kalah Karena apa? Karena seperti yang tadi saya bilang Dia itu kadang terganggu oleh bayangan-bayangan masa lalu dia yang menakutkan Jadi biasanya itu yang membuat dia kesulitan untuk hidup normal seperti biasanya atau sedia kalah Lalu apakah yang disebut dengan fobia? Fobia itu adalah suatu gangguan kecemasan Yang menimbulkan ketakutan yang berlebihan pada suatu benda Ataupun situasi tertentu Misalnya ketinggian Terus tempat tertutup Ataupun pada hewan Umumnya fobia ini muncul Atau terjadi ketika kita mengalami traumatis terhadap suatu benda Atau keadaan tertentu Misalnya kita pernah digigit kucing Akhirnya kita fobia atau takut sama kucing Tapi taukah kalian bahwa fobia ini bisa terjadi karena faktor genetik juga Jadi misalkan kalau kalian sekarang fobia Ada kemungkinan keluarga kalian Atau keturunan dari keluarga kalian itu ada yang fobia Jadi kalian pun ikut fobia Biasanya ciri-ciri fobia itu Mual Pusing Sakit perut Mules kayak gitu ya Terus sesek nafas biasanya Terus detak jantung semakin cepat Dan berkeringat itu biasanya ya Gejala dari fobia Nah apabila kita memiliki trauma berkepanjangan Itu akan menyebabkan fobia pada diri kita Ini mungkin saja yang dialami tenui Adalah trauma berkepanjangan Yang akhirnya sekarang menyebabkan tenui jadi fobia Fobia terhadap cicak Atau kemungkinan faktor genetik Seperti yang tadi saya bilang Bahwa fobia ini bisa terjadi karena faktor genetik Mungkin saja orang tuanya Entah ayahnya entah ibunya Itu fobia Akhirnya menurun ke tenui jadi fobia Nah saya juga gak tau ya kalau masalah itu Nah jadi disini ada dua kemungkinan Yang pertama karena Faktor Tadi apa Trauma yang berkepanjangan Akhirnya menimbulkan fobia pada diri tenui Nah disini saya gak tau Apa yang menjadikan dia trauma terhadap cicak Kejadian buruk apakah yang pernah terjadi Antara dia dengan cicak Hingga menimbulkan sebuah trauma Dan akhirnya fobia Yang kedua bisa saja faktor genetik Yang dimana orang tuanya mungkin punya fobia Akhirnya menurun ke tenui Nah itu saya gak tau ya Jadi Keduanya itu yang bisa jawab cuma tenui Disini saya cuma memprediksikan dan menerangkan saja Karena dia bertanya Oke Nah sekarang kita akan masuk ke pembahasan Kenapa sih banyak orang takut dengan cicak Padahal cicak ini binatanya kecil Terus kali ngepleknya Sebenarnya alasan utamanya itu bukan takut ya Yang pertamanya bukan takut ya Menurut saya jiji Kenapa saya katakan jiji Kalau kita lihat dari bentuknya aja Cicak itu berbentuk pipih Terus kalau jatuh itu Plek jatuh ke kulit kita itu Nyis gitu kayak dingin ya Bukan kayak dingin memang dingin ya Karena setahu saya cicak itu berdarah dingin Jadi kayak gimana ya Pas plek gitu jatuh itu kayak gimana gitu ya Karena saya dulu pernah kejatuhan cicak-cacak kayak gitu ya Terus Kalau kita pegang Si tubuhnya itu kayak Kenyal-kenyal gitu ya Apalagi pas dia itu protect diri dia sendiri Melindungi diri dia sendiri Langsung dia itu mematahkan Apa Ekornya dia Yang disebut dengan autotomy Jadi mematahkan ekornya Dan walaupun sudah patah Ekornya itu masih hidup Gini-gini ya Nah Jadi mungkin Alasan yang utamanya adalah Jiji Nah dari Jiji ini Mungkin Jadi orang-orang takut Nah itu yang pertama menurut saya ya alasannya Untuk alasan yang kedua Kenapa banyak orang takut dengan cicak Disini aku akan mengaitkan dengan mitos Mitos kejatuhan cicak menurut Primbon Jawa Islam dan Hindu Nah disini jadi ada mitos-mitos Yang dikatakan oleh Primbon Jawa Islam dan Hindu Tentang kejatuhan cicak Jadi apabila ada cicak yang jatuh ke diri kita Itu pertanda adanya hal-hal buruk yang akan terjadi pada diri kita Atau pada diri orang yang kita sayangi Nah ini juga tergantung Dimana cicak itu jatuhnya Pada diri kita itu ya Misalnya jatuhnya di kepala Itu nanti pertanda buruknya apa Di tangan itu nanti apa ya Itu saya pun gak tahu Itu menurut Primbon Jawa Islam dan Hindu Nah mungkin karena adanya mitos tersebut Yang sudah dipercayai turun-temurun dari nenek moyang sampai sekarang Oleh orang Jawa khususnya Maka dari itu mereka takut sama cicak Nah disini yang Yang kalau saya lihat Sebenarnya mereka itu bukan takut sama cicaknya Kalau cicaknya sih Petok dimatiin juga udah mati ya Tetapi yang mereka takutkan disini adalah mitos tersebut Yang dimana mitos itu sudah turun-temurun dan dipercayai Bisa terjadi Karena katanya sih Kalau sesuatu yang dipercayai Itu akan mensugesti diri kita sendiri Akhirnya bisa terjadi Ya tapi untuk selebihnya benar apa enggaknya Itu Wallahualam saya pun gak tahu ya Nah mungkin ini saja jawaban yang bisa saya berikan Dari pertanyaan yang TNU kasih ke saya Mudah-mudahan TNUnya puas Dan bagi teman-teman yang mungkin mau menambahkan Silahkan tambahkan di kolom komentar Kita sama-sama belajar Kita sama-sama berdiskusi Dari aku terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sekali lagi buat TNU yang sudah bertanya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya